selamat menikmati nah ini saya makan gorengan untuk sarapannya dan tak lupa juga secangkir segelas kopi ya yang selalu airnya banyak nah pas waktu lagi sarapan ada tukang sayur sayur ini itu sekitar jam 7 jam 7 pagi nah dikarenakan tukang sayur kan datangnya datangnya itu kan siangnya jam 7 jadi untuk sarapan biasanya saya jarang masak dulu kalau sarapan sekolah biasanya kalau enggak nasi goreng saya gorengin telur atau juga goreng nugget kayak sosis seperti itu karena si emang sayurnya kan kesininya itu jam 7 ya sedangkan anak saya setengah 7 juga udah makan biasanya berangkat ke sekolah jam 7 lebih karena masuk sekolah itu setengah 8 disini nah ini terus juga kan saya itu bukan yang apa ya suka belanja kayak mingguan atau juga sebulanan seperti itu saya itu enggak stok sayuran saya belanjanya harian seperti ini kadang untuk harian pun apa ya suka bingung gitu kalau mau masak apa sama enggak sih pun teman-teman semua kalau udah menghadapi tukang sayur kadang kita suka bingung ya sama kayak ibu-ibu disini nih kadang suka lambat juga sih mau beli apa gitu bingung gitu mau beli apa yang kadang enggak jadi belinya cuma beli apa aja gitu ya karena kadang suka bingung aja setiap hari itu mau masak apa seperti sebenarnya saya ini ya pingin banget gitu kayak bunda-bunda suka lihat kan vlognya bunda-bunda ya kayak belanja bulanan atau belanja mingguan terus ada kayak apa itu food prep kayak gitu lah ya saya gitu juga belum tahu pingin banget gitu saya itu seperti itu dan saya itu pingin coba nanti mau coba yang mingguan aja dulu gitu satu minggu nanti saya buat dulu pingin buat dulu daftar nih untuk masak hari ini apa mungkin hari ini apa dan juga belanjanya kan biar nanti biar disesuaikan dengan masakan satu minggu itu saya pingin coba perpet seperti itu lah ya belanja mingguan sekiranya satu minggu habis berapa gitu tapi mungkin nanti ya untuk sekarang ini nah kadang-kadang gitu suka pusing kalau udah depan tukang sayur suka pusing nah alhasil saya itu belanja cuma ini aja cuma oncom sama cabai rawitan sampai sekarang oncomnya itu belum dimasak saya itu emang gitu ya teman-teman bunda-bunda jadi jarang banget masak setiap hari gitu kalau memang mau makan kalau nasi setiap hari ada tapi kalau buat masaknya gitu buat itunya biar ini kalau kalau lagi nggak males saya masak tapi kalau males sekarang saya suka beli aja nah ini habis tadi sarapan Haipa mau berangkat sekolah tetapi di luar ini ketemu sama Dede Ija jadi Dede Ija mau ikut nganterin ke sekolah sebenarnya kan sekarang itu Haipa sendirian sekolahnya setelah wapak lagi di pesantren kakaknya di pesantren jadi dia pergi sekolahnya sendiri jadi saya anterin sebenarnya anterin nggak jauh sih paling ke depan atau juga ke nah ini itu dia rada cemberut karena dia itu nggak mau pakai kerudungnya itu katanya bulat nah ini biasanya sampai ke sini karena biasanya suka numpang di motor kayak ada siapa yang lewat nah ini udah sampai di rumah saja nah ini kalau udah anak berdua ini ada di rumah saya itu nggak bisa ngerjain apa-apa paling setiap hari seperti ini kegiatan saya kalau udah nyiapin yang sekolah seperti ini hasu dua anak balita ini karena kan kalau ditinggal juga nggak mungkin ini anak masih pada kecil kalau saya tinggal kerja apalagi untuk kede ija itu dia itu nggak anteng kalau disuruh tiduran sendirian begitu dia itu maunya digendong saja nah ini biasanya kalau lagi seperti ini saya sambil lihat atau nonton ya dengerin kadang videonya bunda-bunda walaupun ya kadang videonya udah beres saya itu belum komen begitu ya jadi maaf ya benar-benar kadang kalau komen saya itu cuman ya kayak nyimak seperti itu kadang nonton sampai selesai tetapi saya itu lagi ngepain gitu nggak ketahuan beresnya nah ini saya tinggal dulu berdua karena kan saya itu mau buat makan jadi ija waktunya makan dulu jadi saya suruh jayna untuk nungguin di ija disini nah ini waktunya untuk makan dia karena kan dia sekarang udah makan ya tetapi untuk makannya dia nggak begitu bagus ya makannya nggak tahu kenapa kalau pagi itu susah banget untuk makannya nah ini pun dia itu rewel itu nangis nggak mau terus saya coba dudukin dia supaya makannya seperti ini tetapi tetap aja dia cuman makan sedikit akhirnya dia nggak mau untuk makan oh ya teman-teman bunda-bunda gimana nih kabarnya sambil suapin saya tanya kabar teman-teman ya gimana kabarnya mudah-mudahan teman-teman semuanya selalu ada dalam keadaan sehat walang via nah bunda-bunda teman-teman ginilah kesaharian saya rutinitas saya setiap hari dari pagi sampai siang ya jagain dua anak malita ini makanya saya itu jarang banget apa itu ambil video ambil konten di pagi hari sampai siang dikarenakan ya kesibukan saya cuma seperti ini saja ngejagain anak-anak kalau untuk pekerjaan rumah kayak nyuci piring nyuci baju seperti itu saya kerjakan setelah subuh sebelum pagi karena kalau udah pagi udah anak luarnya udah ada di rumah ya susah banget kecuali kalau tidur itu pun tidurnya itu cuma sebentar saja nah ini reja itu rewel dia itu kayaknya ingin dibuatin susu jadi yaudahlah makannya nanti aja lalu saya buatin susu dan benar aja setelah dia minum susu dia itu tertidur ya walaupun tidurnya itu gak lama gak lama banget nah ini telah karena dia rewel saya kasih susu aja buatin susu dan emang dia tertidur tetapi tidurnya gak lama nah karena dia tidur saya itu gercep mau jemurin kasur dikarenakan kan cuaca panas banget ya ini jadi saya mau jemurin kasur saja dan waktu itu saya langsung ngepel karena lantai belum dipel ya baru disapu aja tetapi gak beberapa lama dia itu bangun dia tidurnya itu gak lama ya setelah saya jemur ini kasur terus ngepel sebagian dia tuh bangun ya nah gimana nih teman-teman di tempat teman-teman cuacanya kalau disini panasnya banget ya udah lama gak turun hujan air pun juga udah mulai kecil dari sumur borinya musim kemarau kali ya nah ini dia pun terbangun tetapi saya belum beres untuk mengepel lantainya jadi saya lanjutin aja dulu untuk beresin ngepel lantainya mampung dia masih anteng ya dia belum nangis karena biasanya dia itu gak apa ya gak betah lama-lama sih gak betah lama-lama kayak di roda seperti ini maupun disiru tidur sendirian gitu gak mau dia itu gak betah jadi sebelum dia rewe lagi saya mau lanjutin ngepelnya dulu yang penting kan sedikit-sedikit lah ya inilah kalau susahnya kita pegang anak kecil ya kalau pagi-pagi apalagi kan saya itu kan dua ya pegang sama aja hina jadi kalau tidurnya itu gak boleh berisik dia itu harus tenang tidurnya itu ngedenger sedikit aja suara kadang dia suka bangun sedangkan jaina kan lagi aktif-aktifnya ya dia itu oh heboh dia itu super riwe lah kalau jaina jadi ya seperti inilah nah apalagi kalau haipa udah pulang sekolah pasti di rumah ini itu apa ya rame terus lah rame terus sama anak-anak juga gampang sekali berantakan ini rumah nah gitu ya teman-teman kalau pagi ya inilah rutinitas saya setiap hari dari pagi nyampe siang karena itu saya itu gak terlalu banyak bikin video kalau pagi sampai siang nyak-anak kesibukan saya cuma sini jaga anak-anak anak berdua ini nah ini berlanjut sampai siang sampai ibunya itu ibunya itu pulang dari sekolah karena dia itu kan mengajar di sekolah SD ya jadi untuk masak saya biasanya nanti siang atau sore nah ini lanjut di siang harinya ini itu saya mau buat karena ini udah siang ya perut lapar jadi saya tuh mau buat sesuatu ini itu sebenarnya saya lihat dari youtube juga sih sebenarnya masak mie sebenarnya tapi ini pakai bumbu seblak ceblak cewek yang kayak begini ini tuh seperti biasa kalau bumbunya itu kalau bahan-bahannya seperti cabai rawit tadi seperti bawang putih dan juga kencur lalu saya ulek-ulek seperti ini lalu disiram pakai minyak panas yang tadi udah saya panasin ya seperti ini nah ini ini terus ini pertama kali saya membuat seperti ini saya lihat jadi di youtube ya seperti itulah kalau saya lihat di youtube kalau saya merasa simple ya saya buat coba seperti ini nah ini mie-nya ini pas saya pakai mie goreng ya ini ya mie goreng nah setelah mateng mie-nya saya masukkan ke sini lalu untuk bumbu-bumbunya saya masukkan juga ke sini seperti ini nah ini ya jadinya itu seperti ini nah kalian untuk tinggal diaduk-aduk seperti ini diaduk-aduk untuk toppingnya kalian bisa pakai apa saja tapi di sini saya cuma punya telur ya jadi nanti saya masukkan telur ke mie ini nah jadinya seperti ini mie goreng apa ya sebelah sobek ya penasaran gak teman-teman sama rasanya dan ya karena saya juga penasaran juga makanya saya buat ini ya buat mie ini dan juga saya temenin sama segelas es untuk hari ini untuk siang ini ini es ya es karena cuaca di luar panas banget kayaknya cocok banget kalau minum es seperti ini yuk kita coba ya ini untuk mie goreng sambal cobek alam rafael kan biasanya saya tahu kerupuk yang putih yang seblak cuet itu sekarang kita coba mie gimana rasanya ini saya coba dan alhamdulillah kalau menurut saya oke oke aja enak juga malah kayaknya kemarin ini saya sendirian ketagihan juga segar jadi rasanya itu kayak ada pedas pedas ada di cabai segar segarnya dari si kencur itu jadi oke lah kalau menurut saya ini oke dan kayaknya nanti saya mau buat lagi itu telurnya saya buat setengah mateng telur telur ceplok ya telur ceplok pokoknya kalau menurut saya ini mantap banget nah inilah ya teman-teman kesibukan saya tadi yang udah mengikuti saya dari pagi saya pagi cuman seperti biasa ngasuh dua anak balita dan untuk siangnya saya tutup ini dengan saya makan apa ya namanya ya mie goreng sebelak coet pokoknya seperti itulah Alhamdulillah sampai habis dan kayaknya saya ketagihan nah buat teman-teman yang mau mencoba silahkan pokoknya selamat siang pokoknya ini karena ini siang hari ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh